Pemirsa seorang warga desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi tubuh yang gosong diduga korban sengaja dibakar orang tidak dikenal. Peristiwa ini pun sempat membuat heboh warga setempat. Nurhayani Dali Munte, seorang wanita berumur 54 tahun yang tinggal di dosun Sampean Barat, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan ini ditemukan tewas dengan kondisi seluruh tubuh menghitam diduga akibat terbakar. Peristiwa yang terjadi pada Jumat pagi lalu ini sontak membuat warga desa setempat geger. Abdullah Hasibuan, selaku keluarga korban, mengatakan peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak tiri korban yang satu rumah dengannya. Pihaknya menilai korban tewas diduga akibat dibakar. Dirinya juga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus terbakarnya korban dan segera mengungkap apa motif pelaku membakar korban. Pertama ini matinya tidak layak. Ada unsur yang kurang diterima dari pihak keluarga dari rantau perapat. Mati tidak wajar. Kalau dugaannya seperti apa Pak? Ini dibakar atau terbakar? Kalau dugaan sampai saat ini bahkan tadi disampaikan daripada kanit. Ini ditemukan saja, kita langsung matanya. Bakar. Kalau korban Pak tinggal sama siapa ini Pak? Kalau korban ini dibakar dari anak tirinya. Kini kasus penemuan wanita tewas terbakar di dalam rumahnya ini masih dalam penanganan polsek Sungai Kanan dan Satres Krim Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu Selatan, Randi Kurniawan, INews melaporkan.